Intro Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai gaya hidup yang menyebabkan struk. Faktor-faktor yang perlu diwaspadai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Mari bersama-sama menjalani hidup sehat yang lebih alami di hidup sehat alami. Struk adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau struk iskemik dan pecahnya pembuluh darah yang bisa disebut struk hemorragik. Salah satu faktor yang paling signifikan dalam meningkatnya risiko struk adalah gaya hidup. Banyak kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat memperburuk kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya struk. Memahami gaya hidup yang berisiko ini sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terkena struk. Berikut adalah beberapa gaya hidup yang dapat menyebabkan struk, yaitu 1. Pola makan tidak sehat, pola makan yang tidak seimbang, terutama yang tinggi lemak jenuh, garam, dan gula, secara signifikan meningkatkan risiko struk. Makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri, yang dikenal sebagai atherosclerosis. Plak ini dapat menghalangi aliran darah ke otak, sehingga memicu struk iskemik. Sementara itu, asupan garam yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, salah satu faktor risiko utama struk. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, daging olahan, makanan kalengan, serta minuman manis juga berdampak buruk pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. 2. Kurang aktivitas fisik Gaya hidup yang minim aktivitas fisik atau cenderung sedentari juga menjadi penyebab utama struk. Ketika seseorang jarang bergerak atau tidak berolah raga secara teratur, aliran darah cenderung melambat, sehingga meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi pada kenaikan berat badan dan obesitas, yang selanjutnya menyebabkan kondisi seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, faktor-faktor yang secara signifikan meningkatkan risiko struk. 3. Merokok Merokok adalah salah satu faktor gaya hidup paling berbahaya yang berhubungan erat dengan risiko struk. Zat kimia dalam rokok, seperti nikotin dan karbon monoksida, merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat proses aterosklerosis. Rokok juga memicu pembekuan darah, yang dapat menghalangi arteri dan memicu struk. Bahkan, perokok pasif, orang yang terpapar asap rokok, juga berisiko mengalami masalah kesehatan yang sama, termasuk struk. 4. Konsumsi alkohol berlebihan Kebiasaan mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan juga dapat menyebabkan struk. Alkohol mempengaruhi tekanan darah dan kadar lemak dalam darah, sehingga memperbesar risiko hipertensi dan aterosklerosis. Selain itu, alkohol dapat merusak otot jantung dan memicu aritmia, gangguan irama jantung, yang pada gilirannya dapat menyebabkan struk. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga mempengaruhi metabolisme glukosa, sehingga memperburuk risiko struk pada penderita diabetes. 5. Stres berlebihan Stres kronis memiliki dampak langsung pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saat seseorang mengalami stres yang berkepanjangan, tubuhnya melepaskan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, yang meningkatkan tekanan darah dan mempercepat detak jantung. Jika tidak diatasi dengan baik, stres dapat memicu kondisi seperti hipertensi dan gangguan irama jantung, yang pada akhirnya dapat menyebabkan struk. Selain itu, stres juga seringkali memicu kebiasaan tidak sehat lainnya, seperti merokok, makan berlebihan, atau mengonsumsi alkohol untuk mengatasi tekanan emosional. 6. Kurang tidur Kurang tidur atau gangguan tidur kronis, seperti slip apnea, dapat meningkatkan risiko struk. Slip apnea adalah kondisi di mana pernapasan seseorang berhenti sejenak selama tidur, yang dapat menyebabkan penurunan oksigen dalam darah dan meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya struk. Kurang tidur juga berdampak pada fungsi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh, yang berkontribusi terhadap gangguan kardiofaskular. 7. Diabetes tidak terkontrol Gaya hidup yang mengarah pada diabetes yang tidak terkontrol, seperti pola makan tinggi gula dan lemak serta kurangnya aktivitas fisik, dapat mempercepat risiko struk. Diabetes menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Gula darah tinggi yang berkelanjutan dapat merusak arteri dan menyebabkan penyumbatan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko struk iskemik. Jika diabetes tidak dikelola dengan baik, risiko struk menjadi jauh lebih tinggi. 8. Obesitas Obesitas seringkali disebabkan oleh pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko kondisi yang berhubungan erat dengan struk, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Lemak berlebih, terutama di sekitar perut, dapat meningkatkan inflamasi dalam tubuh, yang memperburuk kesehatan pembuluh darah dan menyebabkan gangguan aliran darah. Orang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kardiovaskular, termasuk struk. 9. Penggunaan obat-obatan terlarang Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain dan amfetamin dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam tekanan darah, yang dapat memicu struk. Zat-zat ini merusak pembuluh darah dan mempengaruhi ritme jantung, sehingga memperbesar risiko pembentukan gumpalan darah. Selain itu, penggunaan jangka panjang dari obat-obatan ini memperburuk kesehatan sistem saraf pusat dan pembuluh darah secara keseluruhan. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Teruslah menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan alami. Terima kasih telah menonton!